Halo teman-teman, kali ini kita akan menjelaskan edugames yang setelah juta yaitu memancing Nah, tujuannya itu yaitu untuk mengetahui biota yang dilindungi dan biota yang tidak dilindungi Nah, biota yang dilindungi itu misalnya contohnya adalah paus Jadi teman-teman tidak boleh memancing paus Tapi teman-teman boleh memancing ikan, ikan seperti ini Nah, nanti selanjutnya teman-teman perlengkapan atau bahan yang dibutuhkan Pertama, akuarium Selain akuarium, teman-teman juga bisa menggunakan alternatif lain Yaitu ada kardus ataupun box Nah, setelah itu ada perlengkapan yang kedua yaitu pancingan Nah, pancingan ini teman-teman bisa menggunakan sedotan dari balon Ataupun media lainnya seperti sumpit ataupun kayu yang sudah tidak terpakai Lalu teman-teman bisa menggunakan benang layangan maupun benang apapun yang bisa digunakan untuk menjadi tali Dan penitipin serta magnet Nah, magnet ini fungsinya itu untuk meletakkan ke pengait yang disini Nah, selain pengait ini teman-teman juga bisa menggunakan media apapun yang bisa menempel dengan magnet Selain itu yang dibutuhkan adalah origami Ini origami yang teman-teman bisa menggunakan origami ikan Terus bisa menggunakan origami kepiting, paus, dan penyu Nah, cara bermainnya Teman-teman tinggal menggerakkan saja pancingannya ke arah biota yang teman-teman ingin pancing Nah, sebelumnya permainan ini dimainkan oleh dua orang Jadi yang paling banyak mengumpulkan ikan Dialah yang mendapatkan poin dan dia yang menang Nah, durasinya itu sekitar satu menit Jadi untuk permainan ini Masing-masing pemain mendapatkan waktu satu menit untuk menangkap ikan Dan siapa yang paling banyak menangkap ikan dalam waktu satu menit Dia yang mendapat Dia yang menang Nah, contohnya ikan ini Kalau misalnya mendapatkan ikan ini Berarti teman-teman mendapatkan poin Tapi kalau teman-teman mendapatkan paus ini Berarti teman-teman harus meletangannya kembali Nah, ini juga berarti teman-teman mendapatkan pengurangan poin Oke teman-teman Itu adalah penjelasan mengenai permainan Edu Games Yaitu memancing Teman-teman bisa mencobanya di rumah Jadi selamat mencoba Terima kasih Terima kasih